Pagi hari ini saya kembali ke Bandara Kertajati di Provinsi Jawa Barat, saya senang karena aktivitas di Bandara Kertajati sudah sangat baik. Sekarang telah digunakan untuk Embarkasi Haji, Bandara Embarkasi Haji untuk kurang lebih 8 ribu jemaah dari tujuh kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat. Dan yang kedua, saya juga senang karena Bandara Kertajati juga sudah melayani penerbangan umroh hingga 4 kali seminggu. Plus juga melayani penerbangan internasional dari Kuala Lumpur ke Kertajati sebanyak 2 kali per minggu. Dan nantinya dimulai bulan Oktober akan operasi penuh. Artinya dari Bandara Husin Kertanegara akan digeser ke Kertajati, utamanya untuk yang pesawat jet. Yang ketiga, saya senang karena minat investor untuk ikut berinvestasi di Bandara Kertajati.